TUMBAL PESUGIHAN IBU PART 13 Kamu gak usah pulang Asih kecelakaan Kepalanya bocor dan akhirnya meninggal Udahlah kamu doain aja dari sana Ya udah nanti kalau aku hamil 5 bulan kamu pulang aja Kalau sekarang gak usah dulu Aku belanja pakai uang aku sendiri mas Kenapa sih kamu tuh sama aja kayak Adrian? Udahlah mas Disini rame diliatin orang kan malu Nanti telpon lagi Itulah celotehan ibuku selama bertelepon dengan bapak Bapak pulang bu Kulihat ibu masih sibuk dengan ponselnya Gak Ibu larang bapak pulang Lagian baru beberapa hari disana Masa udah pulang aja ungkapnya Pesanannya ya Silahkan dinikmati Mbak pelayan datang membawa pesanan kita Terima kasih mbak Ucap ibu Aku mengambil satu porsi yang memang sudah disediakan Enak bu Ucap raya Aku baru mau menyuap nasi dengan ayamnya Namun bau dari ayam ini tampak lain Ini ayam basi bu Tanyaku berbisik Apa? Mana ada restoran sebagus ini ada ayam basi Sudahlah Adrian ayo dimakan Namun selera makanku seketika berkurang Aku tak mengerti apa yang terjadi pada diriku Aku tidak mau makan bu Ucapku Ya udah nanti minta dibungkus aja Jawabnya Akhirnya aku tak makan apapun Aku hanya melihat ibu beserta adik-adikku makan Entah mengapa mereka sangat lahap menyantap hidangan ini Tetapi menurutku makanan ini tak sedap seperti makanan basi Kasian tuh bang Adrian gak mau makan Padahal kan enak Bisik ibu pada raya Raya hanya mengangguk sembari terus mengunya Aku hanya bisa menahan rasa laparku Bu jangan lama-lama ucapku Kenapa sih salah sendiri gak mau makan Aku menghela nafas dengan kasar Asih Asih Gumamku Kenapa melamun Tanya ibu padaku Aku menggeleng Kenapa ya hatiku serasa tidak nyaman dengan ibu yang berubah tiba-tiba Seperti ini Atau hanya perasaanku saja Ah enak ya udah kenyang nih ibu Ayo pulang nanti kita minta bungkus juga buat dibawa pulang Ucap ibuku Aku bergegas bangkit dan menyusul ibu yang sudah berjalan terlebih dulu Mbak saya mau bungkus ya Sayang ini gak dimakan sama anak saya Ungkap ibu Kenapa tidak dimakan Tidak enak ya Tanya salah satu pelayan disini Bukan mbak Dia emang gitu rada susah makannya Pelayan ini hanya mengangguk sembari membungkus makanan kami Ini totalnya ya bu Ibuku merogoh tasnya Aku melihat sedikit ternyata memang benar ibu membawa banyak uang lembaran berwarna merah Ini makasih mbak Kami pulang menggunakan taksi online seperti tadi sebelum berangkat Ibu tidak apa-apa tanyaku saat baru memasuki mobil Kenapa bertanya begitu? Jawab ibuku sinis Tadi kan perut ibu sakit Takutnya sakit lagi Ia hanya menggeleng lalu kami segera pulang Tak ada pembicaraan apapun saat perjalanan ini raya dan zaki terlelap dalam pangkuan ibu Abis kemana dek? Kayaknya ibunya capek banget tuh Tanya sopir taksi ini padaku Kami abis belanja sama makan di restoran pak Ucapku Enak dong dek Bapaknya gak ikut Aku menggeleng Tidak pak Bapak saya sedang bekerja di luar kota Kerja apa dek? Belanja sebanyak itu Pasti kamu orang kaya ya Ucapku Alisku menyerit mendengar ucapan bapak ini Haha Bapak ada-ada aja Bapak gak lagi bercanda loh dek Aku menggeleng Kami dari keluarga biasa saja pak Bapakku juga kerja jadi buruh biasa Bapak ini hanya mengangguk lalu melanjutkan menyetir mobilnya Itu rumahnya di depan ya? Iya pak Maju sedikit lagi Bubu Ayo bangun kita udah sampai Aku mencoba membangunkan ibu beserta adik-adikku yang masih terlelap Apa? Udah sampai? Raya ayo turun Ayo bangun Raya mulai turun dengan raut wajah yang masih sangat lelah Sini Raya Kamu mau abang gen dong? Ia mengangguk Ini pak ongkosnya makasih ya Ucap ibuku pada bapak sopir ini Aduh capek Adrian tolong nanti beresin semuanya ya Itu ayamnya masukin ke dalam lemari Kalau kamu makan Ya dimakan aja Ibu mau tidur dulu Aku hanya mengangguk lalu Membawa Raya ke dalam untuk ditidurkan di tempat tidur Aku kembali untuk memberesi semua hasil belanjaan tadi Ibu belanja sebanyak ini untuk apa? Gumamku Aku mulai membuka ayam tadi yang sengaja dibungkus untukku Astaga ini apa? Gumamku Ibu-ibu Ibu beli ayam mentah Aku mengetuk pintu kamarnya dengan amat keras Ya ampun Adrian Baru aja mau mimpi Ada apa sih? Tanyanya Ibu beli ayam mentah Kok udah basi? Tanyaku penuh dengan keheranan Ayam mentah Ibu gak beli ayam mentah Adrian Kan kamu tau sendiri Ibu beli makanan buat kamu Ayam yang tadi kita makan di restoran Ucapnya Tapi bu Aku menggandeng tangannya dan mulai berjalan ke dapur Lihatlah Ih bau banget Buang Adrian Kok bisa jadi ayam mentah busuk begini? Cepat buang ke halaman belakang Perintahnya Aku segera membawa menuju pintu belakang Namun aku masih ingat pintu ini masih terkunci rapat Pintu ini terkunci bu Mana kuncinya? Sebentar Ibu masuk ke dalam kamar dan mengambil kuncinya Ini Buang cepat Buang cepat Tak berpikir panjang aku langsung membuangnya Mataku terbelalak melihat kuburan asih yang sudah berantakan seperti sudah dikorek-korek oleh hewan Astaga Astaga Asih Aku melempar bangkai ini jauh-jauh dan mulai mendekat ke makam asih Astaga mengapa bisa begini? Aku mencoba menata kembali semula Ini semua gara-gara ibu Tega menguburkan asih dengan tidak layak Gumamku Maafkan abang asih Abang tidak bisa berbuat apa-apa lagi Kalaupun mau dipindahkan, mau dipindahkan kemana? Ucapku Aku terus membersihkan dan memperbaikinya Burung gagak berterbangan tepat di atasku membuat suasana menjadi sangat berisik Hei burung, pergilah Jangan di sini, kicauanmu sangat berisik Alih-alih pergi, malah datanglah rombongan burung gagak lainnya Apa mereka yang mengorek-ngorek makam asih? Gumamku dalam hati Aku bangkit dan berdiri lalu masuk ke dalam rumah Memberi tahu kepada ibuku Bu, ibu sudah tidur? Ceklek Ibu menghela nafas dengan kasar dan menatapku dengan tatapan yang sinis Ada apa lagi? Tanyanya Makam asih dikorek-korek burung bu Ucapku perlahan Hah, kok bisa? Mana sini ibu lihat? Astaga, kalau begini jasad asih bisa habis dimakan burung itu Ucap ibuku Ya sudah bu, kita pindahkan saja Kasian asih juga bakal tidak tenang Timpalku Dari mana kamu tahu kalau asih tidak tenang? Ibu menguburkannya dengan tidak layak Dan pastinya asih tidak tenang dengan tempatnya sekarang bu Timpalku lagi Halah tahu dari mana kamu, sok tahu Udah biar ibu gali lagi yang dalam Astaga bu, ibu kapan sadarnya sih? Apa perlu? Aku kasih tahu ke Pak Haji Kasin Tanyaku Untuk apa Adrian? Dia bukan siapa-siapanya kita Keluarga juga bukan dan dia tidak punya hak atas ini Ibuku egois Setiap kali diberi peringatan selalu menutup telinganya Bagaimana caranya menyadarkan ibu ya zalim seperti ini? Dan kamu jangan coba-coba bawa jasad asih pergi Apalagi sampai pindah makam imbuhnya Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawih Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan Serta tonton video lainnya Salam sehat dan sukses untuk semua Jangan lupa like, komen, subscribe, dan subscribe